Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Hampir seluruh developer aplikasi seluler di seluruh dunia akan mendapatkan keuntungan dari iklan yang terpasang menyertai aplikasi yang dibuatnya tersebut. Namun bagi kita, selaku para pengguna aplikasi di smartphone, tampilan atau tayangan iklan yang terlalu berlebihan pada aplikasi atau games tentu saja akan terganggu dan kadang merasa jengkel. Apalagi seperti contoh di game saya ini, iklan yang tampil adalah berbentuk video dengan durasi 25 detik yang tidak bisa dilewati. Untuk menghilangkan iklan yang dirasa mengganggu dan terlalu banyak tampil di aplikasi yang sedang digunakan, di sini saya ulas ada dua cara mudah untuk melakukannya. Namun sebelumnya, kembali saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe guna mendukung channel kita ini supaya tetap eksis dan bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, jika aplikasi yang sedang digunakan adalah aplikasi yang sifatnya offline atau tidak memerlukan akses internet, maka untuk menghilangkan iklan yang nakal tersebut adalah dengan mematikan data seluler ketika sedang menggunakan aplikasi tersebut. Sekedar contoh, saya sedang memainkan sebuah games yaitu Snack vs Block. Ketika permainan selesai dan ingin diulang, maka di sini akan selalu timbul iklan video dengan durasi 25 detik yang tidak bisa dilewati. Kemudian selanjutnya, saya akan mematikan data seluler dan mencoba untuk memainkannya kembali. Ketika gamenya mati, kemudian saya ingin mengulanginya lagi, maka untuk tampilan iklan video tadi sudah tidak timbul lagi. Itu cara yang pertama. Kemudian cara kedua untuk menghilangkan iklan yang mengganggu tersebut adalah dengan menggunakan bantuan aplikasi lain. Nama aplikasi tersebut adalah Noroute Firewall. Teman-teman bisa men-downloadnya secara langsung di Playstore secara gratis. Oke, langsung saja kita buka ya. Seperti inilah tampilannya dari aplikasi Noroute Firewall tersebut dan di dalamnya terdapat beberapa tool yang bisa kita gunakan. Kemudian kita tap pada kolom apps yang ada di sebelah kanan saya ini. Selanjutnya, di sini tinggal kita pilih aplikasi apa saja yang akan kita batasi iklannya. Contoh di sini saya akan membatasi atau menghilangkan iklan yang mengganggu pada game yang tadi saya mainkan, yaitu Snack vs Block. Sekarang kita centang pada kedua kotak kecil ini sampai ter-checklist berwarna hijau. Kemudian kita geser lagi ke sebelah kanan untuk kembali ke Home atau ke tampilan utama. Kemudian pilih Start untuk memulai menjalankan aplikasi ini. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan kembali memainkan game ini. Selanjutnya untuk gamenya ini saya matikan saja dan akan memulai ulang permainannya. Ketika saya akan memulainya lagi, maka di sini bisa teman-teman lihat, untuk iklan berbentuk video yang selalu tampil seperti tadi tidak terlihat lagi. Berarti aplikasi yang kita pasang tadi untuk membatasi iklan yaitu No Root Firewall bisa berfungsi dengan baik untuk menghilangkan iklan yang bandel dan cukup mengganggu. Baik, mungkin itu saja teman-teman untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.